kebebasan sejati justru terletak pada pemahaman kita terhadap batas ini kan bertentangan antara bebas dengan batas orang bebas itu orang yang tidak mau diberi batas tapi justru kalau mengikuti filosofi yin dan yang kebebasan yang sejati itu kalau kita ngerti batas kalau kita tidak ngerti batas, mana bisa kita bebas makna pertamanya adalah, loh kalian bebas itu kan harusnya ngerti bebas dari apa bebas melawan apa, bebas dalam hal apa, dari apa, dalam hal apa, ini kan batas-batas kalau kalian tidak ngerti batasnya, ya kalian tidak akan tahu sudah bebas atau belum misalnya Indonesia Merdeka, itu kan garis batasnya adalah ketika dia berhasil mengusir penjajah nah kalau penjajahnya sudah terusir, barulah kita bisa disebut bebas, batasnya kebebasan itu adalah terusirnya penjajah, kita tahu, oh ketika penjajahnya sudah terusir, ini berarti aku sudah bebas jadi bebas itu justru ketika kita tahu batasnya itu makna yang pertama makna yang kedua adalah hidup ini betapapun ada batasnya jadi ada titik-titik dimana kita tidak bisa menjangkau maka silahkan mematok kebebasan silahkan memancang ingin bebas tapi harus sadar kekuatanmu sampai mana kemampuanmu sampai apa kebisaanmu sampai mana karena kalau tidak justru kebebasan itu akan jadi belenggumu misalnya pak saya pak bercita-cita untuk punya hotel sampai tingkat 100 misalnya itu kan yaitu hakmu bebas memancang itu tapi kamu juga harus tahu batas pada saatnya karena kalau engkau tidak tahu batas justru rumusmu untuk punya hotel sampai tingkat 40 itu jadinya bukan kebebasanmu tapi justru manifestasi keterpenjaraanmu manifestasi keterbelengguanmu engkau sedang dibelenggu oleh kita-citamu mimpimu jadi untuk bebas kita harus tahu batas batas diri kita berharap oke bermimpi oke tapi sambil cerdas memanage batas oh iya pak saya itu kuat disini lemah disini jadi saya ingin punya cita-cita ini insyaallah kalau ini akan bisa saya wujudkan ini bebas tapi ketika kalian matok yang tidak sesuai dengan kapasitasmu misalnya saya ingin pak tahun depan saya sudah lulus kuliah ini sekarang semester berapa sekarang semester 2 pak nah itu kamu berarti tidak bisa ngukur tidak ngerti situasimu kamu tidak ngerti tidak tahu batasmu ya kalau hari ini mahasiswa kuliah itu ya butuhnya sekitar paling cepat itu bisa 6 bisa 7 semester kalau kamu masih semester 2 ya apa ya apa ya tidak bisa kalau kamu matok ingin lulus semester 3 bisa-bisa kamu nanti stress sendiri yang kamu anggap kebebasanmu bisa jadi lahirnya malah berlenggu kamu terobsesi berambisi akhirnya stress maka kebebasan yang sejati justru terletak pada pengetahuanmu tentang batas baik terus saat sesuatu terlalu dominan maka kebalikannya juga akan tumbuh ini ada hukum bahwa kalau kita terlalu menekan sesuatu justru yang sangat kita tekan tekan kita sembunyi sembunyikan itu pada saatnya akan keluar muncul meledak atau saat sesuatu terlalu dominan maka kebalikannya juga akan tumbuh ketika ada titik dimana orang bebas sebebas bebasnya biasanya kemudian muncul kontranya cara berpikir cara hidup yang ekstrim sebaliknya terikat seterikat terikatnya ingin diatur ingin ngatur A sampai Z ketika orang tidak bisa diatur se ngawur ngawurnya biasanya terus kebalikannya muncul ada orang yang muncul ingin ngatur se ngatur ngaturnya A sampai Z jadi ketika sesuatu terlalu dominan maka kebalikannya juga akan tumbuh jadi ini salah satu prinsip yang berhubungan dengan yin kalau misalnya kita menjalani hidup dengan meleh yang seneng seneng saja yang dominan seneng biasanya secara tidak sadar kita sedang menyuburkan kutub yang sebaru sebentar lagi mungkin kesedihan kesedihan akan muncul jadi karena dominan di satu kutub kita melihat itu saja biasanya kita lupa bahwa kutub yang lain juga sedang tumbuh semakin murid kita atau semakin anak kita misalnya kita awasi terus kita ancam-ancam terus kita atur-atur terus biasanya kemudian kita tidak sadar dia akan mengambil sudut-sudut tertentu ketika dia bebas kemudian melakukan apa yang kita larang di luar pengawasan kita jadi saat sesuatu terlalu dominan maka kebalikannya juga akan tumbuh kebebasan yang tanpa batas pada gilirannya juga akan menumbuhkan orang-orang yang ingin memaksakan batas pada hidup kita ini prinsip yang juga modernnya adalah yin dan yang kemudian semakin besar harapan semakin besar ketakutan ini prinsip yin yang juga makanya harapan itu jangan berlebihan karena di balik harapan yang berlebihan tersembunyi ketakutan ketakutan yang berlebihan sebaliknya juga begitu jadi kalau kita punya harapan pak saya ingin ini saya ingin itu saya ingin ini banyak sekali keinginan kita di balik harapan itu sebenarnya ada ketakutan ketakutan pak saya ingin lulus cepat itu dibalik itu ada ketakutan gimana kalau kuliahku tidak selesai selesai pak saya ingin segera menikah pak itu dibalik itu ada diam diam engkau takut khawatir saya kalau tidak dapat dapat calon gimana jadi semakin banyak harapan semakin besar harapan semakin dibalik itu ada ketakutan saya ingin Indonesia ini tidak lama lagi jaya jadi negara nomor satu di dunia maksikan harapan besar diamini saja tapi jangan lupa semakin besar harapan semakin dibalik itu menisahkan ketakutan ketakutan apa ya bisa ya apa mungkin ya oh Indonesia hari ini situasinya seperti ini kita takut kalau tadi tidak berharap mungkin tidak takut karena kita sudah mancang harapan akhirnya takut semoga engkau lah nanti yang mendampingi hidupku sampai tua itu kan harapan dibalik itu diam-diam ada ketakutan kalau bukan engkau yang meneman itu sampai tua apa aku bisa apa aku mampu ya nah itu dibalik harapan ada ketakutan dan ini sudah prinsipnya dunia tinggal kita perdomani kemudian kita kelola biar efeknya positif dalam hidup kita berarti harapan tidak harus berlebihan ketakutan juga begitu biar tidak bandul lembaliknya justru menghancurkan kita jadi karena terlalu besar harapan akhirnya juga ketakutannya terlalu besar ketika harapan dan ketakutan terlalu besar ya beban hidupmu akan sangat berat diikuti saja tadi wu w ritm nya alam hidup yang pas saja yang sederhana diikuti alirannya nah terus yang keempat dari paket kedua wisdom kita teman-teman mungkin pernah dengar istilah dunia akhirat ini juga seperti yin dan yang mana positif mana negatif ini tergantung orangnya yang memposisikan tapi ada pernyataan begini dunia adalah ladang bagi akhirat sebaliknya juga akhirat itu adalah orientasi adalah kendali bagi dunia kita harus melakukan kebaikan di dunia biar akhirat kita sukses tapi sebaliknya justru karena hidup kita tidak berhenti hanya dunia saja ada akhirat saja maka hidup kita bisa terkontrol jadi baik kalau tidak ada akhirat mungkin kita hidup senang-senang kita sendiri loh itu sebenarnya yang menentukan itu dunianya atau akhiratnya nah ini kalau pakai logika yin yang baik dunia maupun akhirat itu dua-duanya saling berpengaruh saling menentukan dalam kehidupan dunia ada kandungan ukrawi akhirat kemudian dalam perjalanan kita berorientasi pada akhirat kita perlu dunia dunia adalah ladang akhirat berarti kalau kita mengurusi dunia agar beres bukan berarti kita melupakan akhirat karena beresnya dunia berarti beresnya perjalanan kita menuju akhirat demikian juga kalau kita ingin dunia kita baik berarti kita butuh orientasi kita butuh kendali dari adanya kehidupan akhirat ini saling mendukung sukses kita di dunia adalah sukses akhirat keberhasilan kita berorientasi pada akhirat pada akhirnya akan membuat dunia kita baik yang saya sebut saling mempengaruhi saling mendukung kan ada orang itu yang menghancurkan dunianya dunia akhiratnya ya mungkin perlu dilihat yang disebut menghancurkan menghancurkan itu berarti tidak mau sama sekali dunia menyiksa diri tidak beres kehidupan dunianya tidak apa-apa yang penting akhiratnya kembali pada tadi yang tadi saya menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik sahabat-sahabatnya yang ingin meninggalkan dunia dunia akhirat satu ketika Rasulullah ini juga masuk ke dalam masjid di dalam masjid beliau melihat ada tali yang diikat di antara dua tian terus Rasulullah bertanya ini tali apa seorang sahabat menjawab oh itu tali miliknya Zainab Rasulullah Zainab ini tekun beribadah kalau dia merasa capek berdiri dalam sholat maka tali itu dipakai beliau untuk berpegangan dipakai oleh Zainab untuk sandaran cekelan biar tidak jatuh karena saking memforsir tenaganya untuk sholat maka terus Rasulullah memerintah sudahlah kamu lepaskan tali itu hendak lah kalian sholat dalam keadaan yang bukar yang sehat kalau sudah lelah maka sebaiknya istirahat tidur istirahat tidur ini kan urusan duniawi yang fisik makan kenyang urusan duniawi tapi ini beres dulu baru terus menuju akhirat setelah tanggung jawab amanah duniawinya beres jadi jangan mengorbankan dunia untuk akhirat karena dunia ini kendaraan untuk akhirat ya contoh mudahnya tadi untuk bisa kita selamat di akhirat kita butuh ibadah butuh sholat tapi kita tidak bisa sempurna sholat kalau kita tidak sehat kalau kita tidak nyaman hidup kita tidak tenang hidup kita maka kita bereskan dulu yang dunia menghadapi pandemi juga begitu jangan nekat hidup di dunia ini tidak penting jadi saya tidak usah menjaga protokol kesehatan kalau sakit ya sakit saja yang penting Allah untuk memperoleh rindanya Allah itu antara lain dengan cara menjaga amanahnya termasuk amanah tubuh kita ini dan menjalankan perintahnya untuk menjalankan perintahnya dengan sempurna kita butuh sehat kita butuh nyaman kita mungkin sedikit banyak butuh modal duniawi dan lain sebagainya dunia jadi dunia adalah ladangnya akhirat dan akhirat adalah sebagai kendali dan orientasi untuk dunia ada beberapa prinsip hidup yang penting untuk kita ingat ingat yang pertama adalah hidup secara seimbang atau balance seperti saya jelaskan tadi yin saja akan membekukan yang saja akan membakar kalau ada yang marah harus ada yang sabar marah ketemu marah meledak kalau yang satu sudah sabar menunggu ya yang satu gerak di biar dinamis kalau semuanya menunggu dalam kesabaran tidak akan ada aktivitas jadi yang satu pasrah yang satu nuntun kalau semuanya ingin nuntun hasilnya tabrakan kalau semuanya nunggu dituntun hasilnya tidak ada yang jalan maka hidup ini harus seimbang kalau yang satu sudah bersuara yang satu tolong diam kalau semuanya bersuara tidak jelas mana benar mana salah atau semuanya diam kebenaran akan hilang jadi jangan sampai beku juga jangan sampai terbakar meledak hiduplah secara seimbang ini manifestasi yang pertama dari ini yang kedua keadilan jadi yang ini memberi porsi hidup secara adil hidup secara alami itu kan adil adil terhadap diri kita sendiri adil terhadap orang lain orang lain dengan haknya kita dengan hak kita alam juga dengan haknya hidup secara adil ya kalau orang jatahnya 10 ya silahkan mengambil 10 kita beri 10 itu adil ini yang hidup secara alami kalau makanan itu muatnya di perut kita satu biring kita makan satu biring saja itu adil adik kita yang masih sekolah SD sangunnya 5.000 misalnya tapi yang sudah kuliah sangunnya 50.000 itu adil sesuai porsi dan proporsinya yang alami yang baik dipuji yang jelek di apa dicacindak yang jelek diingatkan ditegur ini berarti adil jadi kita akui memang hidup ini ada hitam ada putih dan saling berdialektika tapi juga kita porsikan segalanya sesuai porsinya yang yang ketiga hidup secara sederhana atau simplicity seperti tadi ya tidak ada energi yang terbuang sia-sia tidak ada kesembronoan tidak ada kesiasiaan paradigma hanya pas saja sederhana bukan berarti kekurangan tapi pas di pas itu butuhnya tidur 5 jam tidur 5 jam pas butuhnya kerja sehari itu mungkin 6 jam istirahatnya setiaan jam dalam sehari dipenuhi saja secara pas tidak berlebihan tidak kekurangan ini manifestasinya yin-yang dalam hidup nah yang keempat keluasan jadi kesadaran kita terhadap pola hidup ada yang yin ada yang yang ada yang ada yin itu membuat kita luas tidak kaku tadi kan dijelaskan yin dan yang itu saling mengandung saling mengandung itu maksudnya dalam yin ada sedikit kandungan yang dalam yang ada sedikit kandungan yin maka luaslah yang feminin kita saya ini kan laki-laki karakternya maskulin tapi dalam diriku pasti ada titik-titik femininitas sebagaimana adalah pada saudari-saudari yang perempuan pasti juga ada muatan-muatan maskulinitas dalam gelap ada sedikit cahaya dalam cahaya kadang-kadang ada titik-titik kegelapan nah ini karakternya makanya di gambarnya yin yang itu kan gambar bulatan putih setengah bulatan hitam setengah di tengah-tengah bulatan putih ada titik hitam di tengah-tengah bulatan hitam ada titik putih orang-orang baik orang-orang soleh orang-orang suci itu tidak kemudian kita artikan sama sekali tidak ada titik hitam mereka itu adalah bulatan putih tapi sebagai manusia pasti pernah hilaf pernah salah pernah keliru mungkin hanya saja ditutupi Allah jadi ada titik hitamnya pasti yang ada di wilayah hitam itu ada titik putihnya sedikit mungkin karena tidak kelihatan kita hanya fokus lihat hitamnya saja nah orang yang sadar ini terus dia luas tidak kaku jadi orang jahat itu adalah sisi-sisi putih titik-titik kemanusiaannya maka seandainya benci juga tidak kaku atau orang sholah itu sebagai manusia ada juga pasti titik-titik hitamnya maka kalau mengidolakan kalau suka juga tidak kaku jadi dia menyikapi segala ritme hidup ini tidak mudah kaget dan cepat beradaptasi menyesuaikan dengan situasi luas ada orang melakukan yang jahat yang jelek oh ya wajar orang hidup ini memang ada yin ada 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 positif ada negatif kalau yang negatif tidak tampak yang baik-baik juga akan kehilangan jadi diri ini orangnya luwes tidak kaku kemudian diantara cirinya lagi falsafahin yang manifestasinya dalam hidup adalah terbuka di terbuka itu maksudnya ngerti kalau hidup itu dinamis saling mempengaruhi maka dia membuka diri untuk mendapatkan berdialektika dengan sekelilingnya secara alam terbuka kalau dia pas salah karena dia terbuka dia bisa menerima nasihat kemudian terbuka mendapat wawasan wawasan baru sehingga tambah baik tambah baik karena dia sadar dia ada keterbatasan meskipun aku ada di wilayah putih aku punya titik hitam juga yang entah aku sadari entah tidak kalau aku terbuka maka semakin meningkat mungkin titik-titik hitamnya semakin berkurang dapat masukan-masukan baru kalau aku tertutup ya selesai yang hitamnya tetap hitam apalagi yang ada di wilayah hitam maka orang yang sadar hukum yindan yang itu biasanya malah luwes dan terbuka dan yang terakhir gembira jadi gembira itu berarti mampu menikmati hidup ini jadi ada apapun yang terjadi baik sehubungan dengan dirinya maupun sehubungan dengan Allah dia tidak terpengaruh dia tidak mengeluh dia tidak komplain protes tapi pertama-tama dia bisa menikmati bergembira karena sadar yaitulah Allah karena kemarin kita rusak sehingga tidak seimbang akhirnya kita nikmatilah sekarang mungkin beberapa kesulitan hidup ya mis resiko ini mau gimana lagi dia bisa menerima meskipun berlanjut dengan tadi menikapinya dengan adil dengan luwes dengan terbuka dengan sederhana tapi hidupnya orang yang mengerti ritme alam yang ying dan yang ini kecenderungannya dia gembira orang gembira itu mudahnya orang yang mau bersyukur terhadap hidupnya tidak seperti sindiran Al-Quran pada kita kan Al-Quran menyindir kita manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah apapun yang dialami dia selalu berkeluh kesah nah cara mengatasinya apa Al-Quran kan mengingatkan kita kita punya karakter itu mari kita pahami ritme alam kita pahami mode-mode hukum alam termasuk yin dan yang ini sehingga kita hidupnya tidak mudah galap apapun yang kita alami misalnya wah nilai kok jatuh ya semester ini ya wajar semester ini aku males belajar ya mesti saja terus nilainya jatuh ada ritmenya ada hukumnya sehingga kita tidak mudah kaget dalam kebenaran ada setitik kesalahan dan dalam kesalahan ada setitik kebenaran ini yang saya jelaskan tadi di gambar kolom yang putih yang ada titik hitam di kolom yang hitam ada titik putih kebenaran kebenaran yang kita yakini wong kita itu manusia pastinya juga tidak sempurna kesalahan kesalahan yang kita lakukan ya tidak gelap total masih ada sedikit sedikit mungkin kita tidak sadar titik kebenaran teman-teman mungkin masih ingat cerita misalnya begini untuk menerjemahkan prinsip ini masih ingat cerita tentang seorang apa kalau bahasanya perempuan nakal perempuan yang pekerjaannya tunasusila yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan itu kalau secara normatif pakai hukum moral sosial agama perempuan ini kan perempuan dalam tanda petik ya dalam wilayah yang hitam tapi ternyata dalam kehitaman hidupnya masih ada satu titik putih yang kecil yaitu kasih sayangnya terhadap seekor anjing yang kehausan eh ternyata hanya dari satu titik putih yang kecil ini justru Allah ridha dan berkenan terhadap dirinya sehingga dia masuk surga karena itu berarti hitam tadi yang sangat luas terhapus oleh titik putih yang kecil cerita wanita donat susila yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan sebaliknya juga begitu mungkin teman-teman pernah juga mendengar tentang kisah ya meskipun kita sebut saja ini fiktif kisah tentang seorang kiai yang masuk neraka hanya gara-gara selilit nah kisah selilit selilit itu mungkin bagi yang tidak jawa selilit itu tusuk gigi kayu yang sangat kecil yang kita pakai untuk nyongkel sisa makanan dari gigi kita cerita selilit sang kiai ini kan yuk kiai ini mestinya orang putih tapi ada ternyata satu titik hitam dalam sejarah hidupnya yang ternyata malah mengundang ketidak ridhoan Allah di kiai ini suatu ketika pulang dari rumah tetangganya mungkin pulang dari kenduri di rumah tetangganya terus karena mungkin sudah sepuh giginya sudah banyak lubangnya sehingga banyak sisa makanan yang harus diambil selilitan sambil pulang dia secara tidak sadar jadi new will mematahkan sedikit kayu dari pagernya rumahnya tetangganya mungkin ada pagernya yang kayunya sudah melowak itu dia cuil sedikit kayunya untuk tusuk gigi itu kan sangat kecil mungkin tetangganya juga peduli amat sama itu tapi ternyata ketidakpeduliannya terhadap miliknya orang lain meskipun itu hanya secuil kecil mengundang tidak ridonya Allah jadi beliau yang putih ini gara-gara titik hitam yang kecil akhirnya tidak selamat di akhirat tapi dia perempuan yang melakukan aneka warna dosa sehingga hidupnya hitam hanya karena titik kecil putih ketika memberi minum seekor anjing yang kehausan mengundang ridonya Allah dan keselamatannya di akhirat maka ada prinsip dalam kebenaran kadang ada setitik kesalahan yang menghancurkan kalau tidak hati-hati dalam kesalahan jangan putus asa pasti masih ada titik-titik kebenaran secara itu prinsip pertama baik melanjutkan prinsip yin yang dan wuwe tadi yang kedua kebaikan yang berlebih akan berbuah keburukan ini kalau teman-teman memperhatikan hari ini hari ini banyak wacana-wacana untuk kita hidup secara moderat seimbang dengan prinsip ini sebenarnya bahkan kebaikan pun harus kita jalankan secara seimbang tidak berlebihan jadi baik makan itu baik tapi makan yang berlebihan jadi buruk sedekah itu baik tapi sedekah yang berlebihan sampai tidak memperhatikan kebutuhannya sendiri itu buruk jadi bahasanya Al-Quran walatus serifu jangan berlebihan sholat itu baik tapi sholat terus-terusan itu buruk ada cerita Rasulullah itu satu ketika kedatangan beberapa tamu para sahabat saat itu Rasulullah tidak di rumah jadi tamu ini ditemui oleh istri beliau sambil menunggu Rasulullah istri beliau ini cerita tentang bagaimana Rasulullah itu seriusnya beragama kalau malam juga sholat sering puasa dan lain sebagainya nah para tamu ini merasa wah Rasulullah saja yang dijamin masuk surga dijamin diampuni Allah ibadahnya seserius itu maka saya berarti harus berkali lipat dari itu sehingga yang satu bilang kalau begitu saya tidak akan tidur lagi saya mau sholat malam terus yang satu bilang wah kalau begitu saya akan puasa terus tidak ada berbukanya pokoknya puasa terus tiap hari yang satu bilang wah kalau begitu saya fokus dalam agama menjauh dari dunia saya tidak akan menikah hidupku bersembahkan pada Allah nah setelah Rasulullah datang Rasulullah mendengar kata-kata dari tamu-tamunya ini terus Rasulullah bersabda bahwa aku ini aku ini lebih takut kepada Allah aku ini lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian tetapi aku berpuasa juga berbuka jadi tidak puasa terus-menerus aku yo sholat malam tapi juga tidur dan aku juga menikah jadi kemudian ditutup dengan kalimat barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dari umatku ini pandangan ini sesuai dengan prinsip tadi kebaikan yang berlebih itu buruk jadi jangan ada kebaikan apapun yang overdosing buruknya di aspek overdosis itu bukan aspek kebaikannya orang tua itu sayang pada anaknya wajar tapi kalau berlebihan menyayangi jadinya memanjakan tegas itu bagus berlebihan tegas nanti jadinya otoriter berani itu bagus terlalu berani namanya nekat jadi semua yang berlebihan buahnya buruk kebaikan yang berlebihan ternyata berdampingan dengan keburukan ini bagi saya juga ritmenya alam harus kita pahami berarti apa-apa itu kita jalankan secara pas dan alamnya ini prinsip kedua dalam hidup yang menurut saya juga penerjemahan dari prinsip yin yang prinsip ketiga semakin banyak orang memberi justru dia akan semakin banyak menerima kalau ini ilustrasinya mudahnya mungkin teman-teman sering mendengarkan para ustad para kiai yang menceramahkan tentang justru orang-orang bermawan yang sering berbagi bersotakoh itu biasanya malah terus rezekinya tambah lancar hidupnya tambah makmur dari mana kesediaannya berbagi biologikanya sederhana ketika kita mau berbagi dengan orang lain berarti kita berposisi sebagai jalannya riski bagi orang lain semakin kita membuka diri untuk jadi jalannya riski bagi orang lain semakin Allah akan menitipkan riski riskinya orang lain itu lewat kita semakin Allah percaya pada kita tambah lewat kita terus akhirnya kita kelewatan lebih banyak kelewatan lebih banyak biasanya terus tambah makmur jadi anggap saja kita ini talang talang yang kelewatan air terus itu selalu basah jadi semakin kita membuka diri sebagai jalannya riski pada orang lain insya Allah kita akan semakin banyak menerima Allah semakin percaya kita sebagai wakilnya untuk membagi riski pada yang lain itu logika sederhananya itu kalau tentang harta kalau tentang ilmu mudahnya kita contoh ngaji saya di beberapa kesempatan menyampaikan mungkin teman-teman merasa mendengarkan ngaji ini dapat wawasan wawasan baru kalau teman-teman jeli yang paling beruntung dengan wawasan wawasan baru dari ngaji ini itu saya jadi kalau saya tiap rebu itu kan ngaji berarti harus nyari-nyari bahan membaca sana sini lu wawasanku tambah terus jadi yang jaminan wawasannya tambah itu justru saya makanya terima kasih pada teman-teman yang masih bersedia mendengarkan ngaji ini berarti membantu saya untuk tetap semangat menambah wawasan teman-teman menganggap wah pak pak ikhlasio berbagi ilmu kebali saya terima kasih kalian masih mau saya bagi memposisikan saya kayak talang bagi kelewatan ilmu akhirnya ilmu ini mampir di saya saya malah jadi banyak dapatnya jadi semakin kita banyak memberi justru kita akan banyak menerima memberi dan menerima ini kan pasangan yin dan yang dan dia saling mempengaruhi siapa banyak memberi dia akan banyak menerima ya tidak cuma ilmu tidak cuma harta apapun itu meskipun sekedar kata-kata yang baik orang yang tawadu menghargai orang lain insyaallah dia justru akan mendapatkan penghormatan penghargaan yang lebih banyak dari itu ini termasuk natural law hukum alam tadi jadi ini prinsip yang ketiga prinsip yang keempat kalau ini saya tidak menjelaskan panjang lebar ya teman-teman sudah banyak dapat wawasan tentang ini apalagi di tema-tema bencana jadi dibalik musibah ada karunia musibah itu sesuatu yang kita menangkapnya sebagai negatif sementara karunia anugerah dari Allah itu kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu kita posisikan sebagai positif ternyata dua hal ini seperti keping mata uang yin dan yang tadi dibalik musibah ada karunia kita diberi pandemi ini sebenarnya hikmahnya manfaatnya banyak luar biasa kecuali yang tidak mau membaca dan memanfaatkan momen pandemi ini dengan segala dinamikanya ada sangat banyak karunia karunia mungkin bagi banyak orang dengan musibah ini dia lebih dekat dengan keluarganya karena tidak boleh kemana-mana selama ini sibuk di kantor saja sibuk kemana-mana kerja sekarang bisa dekat dengan keluarganya mungkin bagi orang tertentu musibah ini membuatnya punya banyak kesempatan untuk upgrade kualitas dirinya banyak kesempatan untuk muhasabah intropeksi banyak kesempatan memperbaiki diri yang kemarin hanya niat-niat saja untuk semakin dekat dengan Allah banyak ngaji banyak sholat sekarang banyak waktunya kemarin banyak alasannya sekarang alasannya sudah hilang dibantu oleh korona banyak musibah yang membuahkan karunia dua hal yang seperti bertentangan ternyata hadirnya juga bersamaan yowis teman-teman sendiri yang bisa membaca hikmah hikmah apa dari musibah dan karunia mungkin kita pernah ngalami drop dalam hidup tapi justru drop itu jadi titik balik kita bisa bangkit lagi secara luar biasa teman-teman bolehlah membaca kisah-kisah para CEO besar kisah-kisah orang besar itu pasti ada momen-momen beliau jatuh sejatuh-jatuhnya tapi justru momen itu jadi awal kebangkitan setinggi-tinggi dibalik musibah ada karunia-karunia mungkin ada teman-teman yang kuliahnya sampai drop out tapi justru karena drop out itu dia akhirnya hidup dengan tidak mengandalkan ijasa dan gelar dan ternyata dia lebih sukses dari itu nah itu juga ada dan lain sebagainya jadi contoh-contoh bahwa musibah ternyata dibalik itu ada karunia yang luar biasa seolah-olah bertentangan tapi kehadirannya beriringan ada juga prinsip ujian membuat terlena celahan membuat membuat waspada pujian ini positif celahan itu negatif tapi kadang-kadang justru kebalikannya yang positif membuahkan hal negatif yang negatif membuatkan hal yang positif jadi kadang-kadang orang itu begitu banyak dipuji dia terlena padahal dia dapat yang positif malah buahnya negatif tapi ada orang yang sebaliknya ketika dicela banyak orang dia terus instruteksi waspada jadi semakin baik jadi mengalami yang negatif membuahkan yang positif mengalami yang positif tapi malah membuahkan yang negatif inilah lekak-lekuknya maka teman-teman harus selalu waspada selalu hati-hati karena hidup ini punya yin-yangnya sendiri kalau sering dipuji orang pujian itu tidak menambah apapun pada kualitas kita tapi sangat mungkin justru membuat kita terlena dan tergelincir celaan juga begitu celaan itu kalau kita memang baik dan dicela orang celaan itu tidak mengubah yang baik jadi dan kalau kita jelek dan dicela orang juga yang jelek tetap jelek tidak jadi baik karena dicela jadi ini komentar orang dari luar celaan itu kita posisikan negatif pujian kita posisikan positif padahal kadang-kadang justru dengan celaan itu kita jadi terpacu untuk semakin baik semakin baik sementara ketika dipuji orang kita merasa sudah besar sudah baik sudah tinggi sudah penting akhirnya kita terlena hari ini ini kan peradabannya peradaban pujian dan celaan lewat komen-komen di medsos kita kita harus selalu waspada kita misalnya posting apa kelihatannya positif bagus yang melaik banyak yang komen positif banyak terus kita seneng terus kita bangga kita merasa sudah besar kita merasa sudah tinggi akhirnya justru kita mandek merasa sudah besar akhirnya justru kita tergelincir sebaliknya kadang kita dikomentari jelek kadang kita tidak dianggap membuat kita terpacu untuk berkaya berkarya terus lebih baik terus dan sebagainya penting kita hati-hati karena hidup ini ada ada pasangan pasangan positif dan negatif yang positif pujian ternyata ada pasangan sebaliknya keterlenaan ketidakwaspadaan yang negatif celahan ternyata ada pasangan sebaliknya keterpacuan semangat untuk lebih baik nah terus ini ada quote selanjutnya dari paket wisdom yang pertama orang yang paling engkau cintai adalah yang juga mungkin memberikan sakit yang paling dalam kepada cinta itu kan sesuatu yang positif kita gandengkan dengan kebahagiaan kenikmatan hidup lawannya cinta itu selingkali sakit hati atau patah hati ternyata 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 ritme hidup kita di dunia ini justru orang yang paling kita cintai adalah orang yang punya potensi untuk memberikan sakit yang paling besar dalam hidup kita ini sudah natural kalau kita cinta pada seseorang kemudian dia membohongi kita maka kebencian kita kekecewaan kita berlipat dibandingkan kalau dibohongi orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita anggap biasa-biasa saja jadi orang yang kita cintai itu sebenarnya orang yang membawa bibit sakit yang paling besar dibandingkan orang yang tidak kita cintai orang yang kita anggap biasa-biasa saja jadi ini berarti kita jangan mencintai bukan begitu tetap saja mencintai tapi sambil engkau ingat hukum alam hukum kodrat di dunia ini bahwa yang selalu cejer dengan ini jadi cinta dan patah hati cinta dan sakit hati itu satu paket kalau orang yang mencintaimu menyakitimu itu kan rasa sakitmu jauh lebih dalam dibandingkan orang yang tidak kamu cintai apalagi orang yang kamu benci kalau ada orang yang kamu benci terus mencacimu menjelek-jelekkanmu engkau kan biasa saja mungkin engkau bilang nalah peduli amat dia raja dia memang begitu karena memang engkau sudah benci tapi kalau orang yang engkau cintai melakukan hal yang menyakitimu kalian kan enggak bisa bilang ah biasa saja enggak karena engkau cintai maka sakitmu lebih dalam inilah yin yang makanya tadi siap-siaplah menghadapi yin dan yang pasangan-pasangan dalam hidup kalau kita ngerti rumusnya mungkin sakitnya enggak sedalam oh iya sih mengapa ya kok rasa sakitnya sedalam ini jawabannya berarti mungkin karena memang aku benar-benar mencintai cintaku memang sudah sangat dalam harusnya kalau teman-teman ingin ngukur sejauh mana cintanya seseorang padamu itu yang bisa dilihat dari sejauh mana dia sakit dia kecewa dia patah kalau sudah enggak sama kamu karena logika yin-yangnya itu orang yang paling cintanya adalah juga orang yang mungkin memberikan rasa sakit yang paling sakit dalam diri baik kita lanjutkan kelompok wisdom selanjutnya kebahagiaan itu lahir saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan ini unik ya seperti kesempurnaan tadi kesempurnaan itu muncul saat kita menerima ketidaksempurnaan bahagia juga begitu begitu kita tidak mengejar-ngejar kebahagiaan saat itu juga kita bahagia berarti apa kita tidak mengejar lagi kita menikmati saja apa yang kita menikmati apa yang kita punya sekarang berarti kebijaksanaan kebahagiaan itu justru ketika tidak dicari dia datang dalam hidup kita tapi ketika kita kejar-kejar kita cari-cari menunjukkan justru kita tidak bahagia jadi bahagia itu tidak usah menunggu besok tidak usah diberi parameter macam-macam ketika kita beri ukuran macam-macam justru nanti sebenarnya menunjukkan kita belum atau tidak bahagia orang yang merasa tidak bahagia padahal seharusnya dia sudah bahagia dengan situasi hidupnya saat ini ya bisa dikatakan dia ini tidak bersyukur hari ini mungkin kita banyak sekali kesulitan-kesulitan karena bencana karena macam-macam maka kita punya mimpi-mimpi wah seandainya bencana ini selesai aku akan bahagia seandainya banjir ini surut aku akan bahagia jadi masih nunggu besok nanti banjirnya surut kita punya target lagi wah ini kalau ada yang bantu bersih-bersih rumah setelah banjir ini wah aku lebih bahagia lagi nanti begitu bersih-bersih selesai nanti ada mejo kursinya yang rusak perabotannya rusak wah ini seandainya punya uang untuk beli perabotan yang baru aku akan bahagia perabotannya ada nanti keinginannya nambah lagi terus kalian mengejar kebahagiaan tidak sempat bersyukur tidak sempat menikmati hidup kebahagiaan dan menikmati hidup itu bisa sejak sekarang kita rasakan sejak sekarang kita nikmati di level kita masing-masing jadi mungkin ada teman-teman sebagian sekarang yang di tenda-tenda di pengungsian ada sangat banyak kesulitan saya tahu tapi bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bahagia banyak sudut-sudut banyak titik-titik yang bisa kita syukuri misalnya sedikit sedikit mendapat bantuan mungkin bukan besarnya bantuan tapi nilai kepeduliannya Alhamdulillah masih ada saudara-saudaraku yang peduli padaku saya kira kemarin aku ini orang yang tidak penting ternyata banyak juga yang bantu seluruh Indonesia bantuan mengalir ini hal-hal yang perlu disyukuri kemarin sama tetangga aku itu tidak saling kenal tidak saling sapa jarang sekali bertemu sekarang di pengungsian bisa bareng-bareng saling bertukar rasa saling menjalin keakrapan dan lain sebagainya jadi yo meskipun tetap berjuang untuk memperbaiki situasi tapi bukan alasan untuk tidak bahagia karena kebahagiaan itu terjadi saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan kemudian prinsip yin yang juga ada prinsip untuk menghindari rasa sakit banyak orang yang merasakan sakit yo saya ilustrasikan sebentar saja karena waktunya mau habis misalnya karena kita salah pola hidup kita selama ini akhirnya kolesterol akhirnya kita tidak makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol nah ini kan siksaan rasa sakit tapi kita lakukan justru untuk menghindari rasa sakit yang lain yang lebih besar yang lebih fatal untuk menghindari terpaan virus corona kita membatasi hidup di dalam rumah ini kan menyakitkan tidak bisa keluar-keluar tapi dengan itu kita terhindar dari sakit yang lebih fatal nah terus prinsip semoga itu sudah bisa ditangkap jadi untuk menghindari rasa sakit banyak yang merasakan sakit vaksin itu yo menyakitkan sebenarnya wong disuntik apalagi bagi yang tidak berani suntik itu mengerikan tapi yo harus mau sakit biar terhindar dari rasa sakit yang lebih besar nyapu di rumah itu kan sakit capek tapi dengan kita rajin nyapu-nyapu bersih-bersih di rumah penyakit yang lebih besar lebih fatal bisa terhindar ini hindanya jadi untuk menghindari sakit justru melalui jalan merasakan sakit nah terakhir saya ambil terakhir saja ya nanti beberapa quotes kita skip kapan-kapan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi semakin kita mengontrol orang dengan ketat semakin situasinya akan kacau semakin banyak aturan ada logika semakin akan banyak pelanggaran terhadap aturan semakin banyak kontrol semakin akan banyak yang lepas kontrol situasinya akan semakin orang itu lebih mudah kalau ditata dengan membangkitkan kesadarannya dibandingkan dengan dipaksa melalui aturan tapi kadang-kadang memang di level ketidaksadaran perlu aturan dan pemaksaan tapi kadang-kadang terlalu banyak aturan terlalu ketat dengan aturan semakin besar potensi kekacauan yang terjadi ini juga prinsip yinnya kalau ini tidak saya jelaskan panjang lebar semakin aku banyak ilmu semakin aku tidak tahu apa-apa nah ini teorinya antara lain dari Socrates jadi semakin orang ilmunya banyak dia akan semakin tidak tahu apa-apa kita sering menganalogikannya dengan padi padi itu semakin tua semakin berat dia semakin menunduk jangan lupa ini prinsip ini ini kan yin yang jadi semakin orang tahu itu yang semakin dia tidak tahu tahu dan tidak tahu ini bertentangan tapi ternyata juga satu paket orang pintar itu kalau dia sadar tentang ilmunya pasti dia menunduk bukan kok terus direkayasa biar menunduk atau dipaksa dirinya biar menunduk karena belajar orang harus tawaduk terus memaksa dirinya tawaduk tidak jadi orang pintar yang sadar dengan ilmunya itu otomatis dia akan menunduk dia akan sadar bahwa sangat banyak hal yang dia tidak tahu dibandingkan yang dia tahu mungkin teman-teman yang rajin baca yang rajin ikut kajian yang rajin ikut diskusi diskusi seminar itu semakin banyak ikut seminar diskusi kajian ngaji baca buku itu kan semakin teman-teman sadar bahwa eh ternyata sangat banyak hal yang selama ini saya tidak tahu eh ternyata saya harus masih tahu ini dulu tahu itu dulu yang selama ini saya tidak tahu apa-apa dan masih lebih sangat banyak yang saya tidak tahu maka otomatis dia akan menunduk jadi bukan proses yang dipaksa orang tawajuk menunduk tapi otomatis ini menjalankan prinsip yin yang tadi semakin orang banyak ilmu semakin dia tidak tahu apa-apa baik kemudian ini juga prinsip yin yang penemuan kebenaran kadang menjadi awal tragedi manusia ini juga unik prinsip ini kita ini kan sering mencari kebenaran begitu kebenaran ketemu itu kan harusnya jadi modal untuk membuat hidup ini lebih baik hidup ini lebih berkualitas tapi seringkali cara kita mengelola kebenaran yang kita temukan itu tidak sehingga kebenaran gandeng dengan kekhilafan kemanusiaan gandeng dengan tragedi kemanusiaan ini seperti indah semakin manusia pintar di akal seringkali semakin merosot dibudi kemanusiaan jadi orang menemukan cara membuat senjata pemusnah masal misalnya itu kan penemuan penemuan kebenaran tapi dibalik itu ternyata dia jadi sumber tragedi kemanusiaan orang menemukan kebenaran yang baru misalnya oh ternyata yang dimaksud oleh agama itu ini berarti yang benar ini berarti yang selama ini salah diangkatlah ke publik melawan yang mainstream kebenaran ini kaku kebenaran yang sana kaku terus lahir tragedi tragedi kemanusiaan saling bunuh saling merusak saling menjatuhkan harusnya kebenaran itu jadi berkah dalam hidup tapi karena manusianya tidak pintar mengelola yang muncul justru kebalikannya tragedi tragedi kemanusiaan jadi teman-teman harus waspada karena yaitulah hidup ada yin ada yang terus nah kesempurnaan manusia terletak pada kerelaannya menerima ketidaksempurnaan ini juga prinsip kontradiksi prinsip polariti kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ini kan hitam putih tapi ternyata berpasangan kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan justru jalannya adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan mengapa begitu ya karena manusia itu terbatas mustahil sempurna kalau dia ngotot pokoknya ingin ketemu yang paling sempurna dia pasti tidak ketemu paling tidak ketidaksempurnaannya ketidakketemuannya terletak pada kekurangannya untuk mengejar yang sempurna jadi ambisinya untuk mencari yang sempurna itu justru menunjukkan dia tidak sempurna maka kesempurnaan itu justru terletak pada kerelaan kita bahwa aku ini memang tidak sempurna titiknya justru disitu akhirnya karena kesempurnaan yang paripurna tidak mungkin ditemukan nah ini juga prinsip ini orang-orang idealis ambisius yang tidak mengerti batas itu biasanya hidupnya akan sangat menderita justru kesempurnaan hidupnya ketemunya pada penerimaannya pada ketidaksempurnaan hidup baik saya lanjutkan agak cepat biar paling tidak wisdom yang keempat bisa kita baca sebentar juga dibalik kemenangan ada beban dibalik kekalahan ada kebebasan ini juga prinsip penting hidup kita itu kan sering kita ukur dengan siapa menang siapa kalah kalau kalah kita sedihnya luar biasa kalau menang kita ekstase melonjak lonjak gembira kita lupa bahwa hidup ini yin dan ya gandengannya menang itu beban gandengannya kalah itu kebebasan silahkan diambil contoh misalnya pilkada saingan ada yang menang ada yang kalah lu yang menang ini kan seneng sekarang tapi jangan lupa setelah menang itu dia ketemu dengan beban beban hidup yang banyak untuk ngurusi rakyatnya sementara yang kalah justru dia bebas dia tidak harus bertanggung jawab pada apapun dia kalah dulu zaman saya sekolah SD sering ikut acara yang sekarang mulai jarang cerdas cermat semakin saya menang harus semakin mempersiapkan mempersiapkan diri lagi untuk cerdas cermat selanjutnya dari level sekolah harus nanti tanding lagi level kecamatan kalau level kecamatan menang tanding lagi level kabupaten dan seterusnya dibalik kemenangan ada beban tapi kalau saya kalah ya selesai bebas aku bisa main bisa santai-santai jadi dibalik kemenangan ada beban dibalik kekalahan ada kebebasan yang kalah tidak akan ditanya tidak akan diminta pertanggung jawaban tapi yang menang harus menuntaskan mempertanggung jawabkan beban yang harus dia sanda jadi ini prinsip yin yang juga teman-teman jadi kalau berarti apa ya kalau menang tidak harus jumawa tidak harus merasa besar merasa gembira yang berlebihan jangan lupa setelah itu ada beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan sementara yang kalah jangan terlalu sedih bahkan mungkin kalau melihat bahwa engkau sekarang bebas itu mungkin Alhamdulillah bersyukur sekarang tidak ada tanggung jawab lagi tidak ada beban apa-apa lagi sudah terlanjur kalah kalian misalnya yang kuliah lulus tercepat terbaik menang kalian tapi jangan lupa dibalik kemenangan itu ada sudut sisi kebalikannya disitu ada beban tanggung jawab sementara kalian yang mungkin kuliahnya gagal kena DO atau dipecat oleh kampusnya ini kan sebentuk kekalahan tapi justru setelah itu kan kamu bebas tidak ada lagi dikejar-kejar dosen tidak ada lagi tugas macam-macam tidak ada lagi tuntutan macam-macam dari kampusmu dibalik kekalahan ada kebebasan yang menang ada beban dia harus melakukan ini melakukan itu khawatir nanti kalau orang itu kan lulusan terbaik kayak gitu eh kamu dulu IP paling tinggi sekarang kerjaannya cuma itu dan lain sebagainya nah itulah hidup maka luweslah terbukalah tidak usah terlalu kaget dengan dinamika-dinamika hidup yang macam-macam tadi ternyata dibalik yang menang ada beban dibalik kekalahan ada kebebasan berkaca di tengah selamat menikmati 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 selamat menikmati